Kumpulan masyarakat yang tergabung dalam kelompok relawan pimpinan nasional barisan rakyat Andika Perkasa Indonesia, Bara Api, mendukung Jenderal TNI, PURN. Andika Perkasa untuk menjadi bakal calon wakil presiden, Cawa Pres, dari bakal calon presiden, Capres, PDIP, Ganjar Pranowo. Ketua Umum Bara Api Adikurniawan, menyatakan pasangan Ganjar haruslah orang yang punya latar belakang militer sebab berkaitan dengan situasi geopolitik. Ketua Umum Bara Api Adikurniawan, banyak menggabungkan oleh Indonesia. Beliau berhasil membangun perubahan-perubahan di situasi, bahkan beliau sendiri banyak melakukan pembangunan pembangunan mulai dari pembangunan nasional barisan rakyat Andika Beliau sendiri sangat mempertahankan kesejahteraan dan itu saya pikir itu sangat tepat jika beliau memiliki Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana Pak Api itu bisa memenangkan menjadi jawabes dibandingkan Pak Sandega Unut dengan bagian kerjaan terhadapnya? Ya Pak Api kan sendiri kan kita yang namanya pacarakan, kita yang namanya bagian jaringannya, kita harus mengeluarkan saja. Kemungkinan juga kita akan mencoba komunikasi. Kita menawarkan langsung. Apakah ini harga mati maksudnya Pak Andika harus jadi cawapres Pak Ganjar? Ya kita tetap mengacu pada anggap yang disampaikan pada diri. Beliau sebenarnya mengatakan di tugasnya apapun beliau siap, menjadi cawapres siap, menjadi cawapres siap, menjadi cawapres siap. Beliau siap. Karena beliau sangat menyerahkan di tempat-tempat terutus, karena tempat-tempat terutus, yang akan tetap mengajar menyampaikan eksplosisi. Yang kita mengajar menyampaikan eksemangnya, untuk memperlihatkan alaman kita. Yang mengajarkan, baik untuk kita menentukan penuh, dan lainnya. Ataupun, ya kan, orang-orang yang berusaha di sini. Terutus, karena kita tidak mengajar, kamu akan mengajar, kamu akan mengajar. Saya akan mengajar, saya akan mengajar, saya akan mengajar, dari provinsi-provensi mana yang siap bergerak? Dari dua tahun kita bergerak ini sudah ada dua-dua provinsi. Itu sudah mengumpulkan, sudah memikulkan. Cuma dari sini kita masih mengumpulkan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih.